selamat menikmati ia adalah satu rukun dari beberapa rukun sholat karena itulah maka karena bagian dari rukun maka niat adalah masuk dalam rangkaian sholat hal ini berbeda dengan pendapat dari Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad bin Hambal atau mazhab Hanafi dan juga mazhab Hambali bagi dua mazhab ini niat adalah bukan rukun sholat tapi dia adalah bagian dari syarat sholat Imam Syafi'i dan Imam Malik, mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i menganggap bahwa niat adalah rukun min arkanis sholat dua-duanya berargumen kepada sebuah hadis innamal a'malu bin niat sesungguhnya sahnya amal amal-amal itu sah digantungkan dari niatnya wahai sahabatku kita tahu bahwa sholat itu adalah karena itulah karena menurut mazhab Syafi'i dan juga Maliki bahwa niat itu adalah rukun min arkanis sholat maka bagaimana meletakkan niat itu meletakkan niat adalah bersamaan dengan takbir karena itulah bahwa niat adalah muktaronan di takbir yang berbarengan dengan takbir kalau sebelum takbir dia melafatkan niat melafatkan itu adalah sunnah karena dia membantu hati tetapi niat itu letaknya di dalam hati pada saat apa niat itu dilakukan? niat itu dilakukan bersamaan dengan mengucapkan takbirotul ihram karena itulah maka dia harus berbarengan dengan pelaksanaan takbirotul ihram itu niat bagi mereka yang melaksanakan niat sebelum takbirotul ihram itu namanya bukan niat tapi namanya azim wahai sahabatku disinilah letak perbedaan pendapat di kalangan para ulama kalau orang masuk di dalam sholat itu niat maka bagaimana kah hukumnya niat ketika dia keluar dari sholat hal tajibu niatul khuruj minas sholat apakah wajib niat keluar dari sholat? hal tajibu niatul khuruj minas sholat kemudian dijawab fihi wajahani maka jawabannya adalah ada dua pendapat tadi kan kalau misalnya kita mau masuk dalam sholat wajib niat atau syaratnya ada niat dalam madhab Hanafi dan hambali persoalannya kalau kita mau keluar dari sholat salam itu adakah kewajiban untuk niat keluar dari sholat bersamaan dengan salam tadi itu jawabannya ada dua pendapat pendapat yang pertama mengatakan bahwa wajib kita wajib niat keluar dari sholat karena salam itu adalah sebuah zikir yang wajib dia zikir yang wajib kalau meninggalkannya tidak sah sholatnya karena itu maka ketika takbirotul ikhram itu dia niat maka keluar pun dia juga harus niat niat keluar fi ahadi torfai sholat dua ujung sholat ujung yang pertama masuk ujung yang kedua adalah keluar pada saat yang sama ulama juga mengatakan kenapa kok wajib karena salam itu kan sebuah tindakan yang ditentukan dari niat tujuannya apa dia adalah bagian dari lafdun adamiyun jadi bahasa lafadnya manusia yang membutuhkan niat untuk membedakan antara satu tindakan dengan tindakan yang lain jadi ini misalnya dikatakan oleh imam al-buwaiti misalnya mengatakan bahwa wajib niat keluar dari sholat itu pendapat yang pertama pendapat yang kedua bagaimana pendapat yang kedua mengatakan tidak wajib kenapa kok dianggap tidak wajib karena dikiaskan kiasan nisa iril ibadat disamakan dengan ibadah-ibadah yang lain ruku tidak butuh niat ruku sujud tidak butuh niat sujud pada saat yang sama kenapa karena orang niat masuk itu artinya sudah niat keluar jadi kalau misalnya sholat itu didefinisikan sebagai misalnya berarti kan niat masuk itu sudah kalau misalnya salam selesai berarti sudah selesai tidak harus diniati ulang karena niat masuk sekaligus adalah niat keluar nah kiasan nisa iril ibadat bahasa lainnya adalah karena takbir itu menuntut adanya niat sesuatu yang berhubungan dengan niat sedangkan salam tidak wassalamu tarkun sementara salam itu adalah meninggalkan dari tindakan meninggalkan perbuatan karena itu tidak butuh niat ada yang mengatakan bahwa ulama yang mewajibkan niat itu adalah ulama kebanyakan ulama dari Irako dan yang tidak mewajibkan keluar niat keluar itu adalah ulama dari kurusan karena itulah wahai sahabatku bagaimana kita harus menikapi pendapat ini kalau misalnya kita mengikuti pendapat yang dikatakan oleh Abu Bakar Sato misalnya dalam kitabnya Anatu Tolibin ini katanya Abu Bakar Sato dan dalam kitabnya Anatu Tolibin itu menggunakan sebuah koidah Al-Khuruju Minal Khilafi Mustahabun bahwa keluar dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu adalah sesuatu yang disunahkan apa yang disunahkan? ada yang mengatakan wajib ada yang mengatakan tidak kalau ada yang mengatakan wajib ada yang mengatakan tidak maka sebaiknya bagaimana? sebaiknya melakukan niat dan itu disunahkan disunahkan niat keluar dari solat keluar dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama untuk mereka yang mengatakan wajib susannu niatul khuruj minas sholah bitaslimatil ula jadi disunahkan niat keluar dari solat pada saat dia melakukan atau mengucapkan Assalamualaikum keluar dari solat tadi itu jadi pas dia mengatakan Assalamualaikum dia niat keluar itulah salam atau yang paling minimal dari salam itu adalah Assalamualaikum itu yang minimal yang baik adalah Assalamualaikum warahmatullahi atau ada pendapat yang lain menambah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini yang disunahkan huru jan minal khilaf tadi itu untuk keluar dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama wahai sahabatku bahwa salam ini salam salam itu apakah boleh juga misalnya diniati salam pertama untuk keluar dari solat tapi salam kedua diniati untuk salam kepada mengucapkan salam kepada malaikat yang ada di samping kita dan juga mengucapkan salam kepada orang-orang yang ada di sekitar kita atau kalau imam berarti niat salam kepada malaikat dan niat salam kepada para jamaahnya yang ada di belakang bolehkah? boleh juga boleh dan itu tidak menjadi masalah dan itu adalah sesuatu yang baik juga wahai sahabatku bahwa niat yang banyak kita ketahui kadang kadang banyak orang itu niatnya begini misalnya pakai dia niat itu dia laksanakan sebelum takbir ketika takbir hatinya tidak membunyikan apa-apa hatinya tidak meniatkan apa-apa maka itu sebenarnya keluar dari definisi niat karena niat itu adalah muktaronan bil fi'li dia berbarengan dengan pekerjaan dan pekerjaan pertama itu adalah takbir dan takbir itu nanti dia harus dibarengi dengan niat jadi kalau misalnya sebelum dia mengatakan takbir dia mengatakan usul di fardul zuhri itu bagus tapi itu namanya azam untuk membantu hati supaya hadir supaya hatinya hadir bahwa dia sholat tapi ketika dia Allahu Akbar hatinya itu harus bunyi di dalam hatinya saya niat sholat zuhur misalnya begitu jadi harus sama dengan ketika wudhu wahai sahabatku ketika kita wudhu itu maka ketika kita basuh begini nawaitul wudhu ahli rofil hadasil azwari tapi kita belum membasuh wajah yang pertama sebagai basuhan yang pertama itu namanya azam ketika kita membasuh wajah kita membasuh muka kita ini maka pada saat bersamaan kita membasuh wajah kita atau muka kita itulah kita berniat di dalam hati jadi niat itu berbarengan dengan aktivitas atau rukun pertama dalam ibadah dalam sholat itu pas takdir kalau dalam wudhu itu pas membasuh muka atau membasuh wajah itu lahir sahabatku begitulah jadi menurut imam syafi'i dan imam malik niat itu adalah rukun tapi menurut imam abu hanifah dan ahmad bin hambal dia adalah syarat kalau syarat itu berarti di luar rukun di luar rangkaian ibadah karena dia syarat tapi kalau rukun dia masuk dalam rangkaian ibadah itu jadi niat terus takbiratul ikhram dan lain dan diteruskan yang lain baik sahabatku semoga ini bermanfaat wallahu a'lam biswab wa ilaihi l'marji'u wal ma'ab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati